Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel Sobat OPS pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang cara membuat drop down list pada lembar kerja Microsoft Excel nah seperti yang bapak ibu dan teman-teman lihat di layar monitor disini saya sudah membuat sebuah contoh formulir pendaftaran siswa kemudian disini untuk isian agama, rencananya akan saya buat menu drop down list cara untuk membuat drop down list adalah sebagai berikut pertama letakkan kursor di bagian area tempat membuat drop down list kemudian pilih menu data kemudian silahkan pilih menu data validation di bagian group tool, disini kita pilih kemudian kita pilih menu data validation nah disini di bagian menu allow disini kita pilih untuk list nah selanjutnya di bagian source nah disini apabila kita klik di bagian pojok ini kita memilih melalui lembar kerja yang ada di Microsoft Excel namun disini saya akan mengetik secara manual untuk contoh yang kedua nanti akan saya praktekkan tentang cara menggunakan pilihan melalui source di lembar kerja Excel nah disini misalkan untuk agama Islam kemudian Kristen Hindu Buddha disini hanya saya masukkan 4 nah untuk pemisah disini saya menggunakan tanda koma nah biasanya juga ada pemisah yang menggunakan tanda titik 2 dan koma seperti yang tampil dalam monitor disini nah disini saya hapus kemudian kita klik tombol OK nah ketika kita klik di bagian area disini nah maka akan muncul menu pilihan drop down list nah disini kita bisa memilih contoh kita memilih untuk agama Islam nah maka isiannya akan langsung muncul Islam nah bagaimana cara agar yang mengisi formulir ini tahu atau kita memberi pesan nah kita klik kemudian di bagian menu data validation kita pilih menu data validation nah disini di bagian atas terdapat menu input message kita pilih kemudian titelnya pilihan agama kemudian pesan yang kita masukkan nah apabila sudah kita klik tombol OK nah ketika kursor diarahkan pada sel F12 disini untuk pengisian agama nah maka akan muncul sebuah pesan pilihan agama silahkan pilih salah satu sesuai dengan pengaturan yang kita buat tadi selanjutnya apabila kita ingin menghapus menu drop down list langkah-langkahnya kita letakkan kursor di sel tersebut selanjutnya kita klik menu validation kemudian kita pilih menu data validation kemudian di bagian bawah disini terdapat tombol clear kita klik tombol clear kemudian klik tombol OK nah maka disini untuk menu drop down list akan hilang lalu untuk contoh yang kedua disini saya ingin membuat drop down list kemudian source-nya dari lembar kerja Excel contoh disini kita block terlebih dahulu di bagian sel B3 hingga B9 nah ini kita akan menggunakan pilihan kelas kemudian kita pilih menu data kemudian kita pilih menu data validation selanjutnya kita pilih menu data validation lagi nah disini di bagian pengaturan setting kemudian untuk allow disini kita pilih menu list kemudian untuk source atau lokasi tempat kita mengambil data kita klik di bagian pocok disini selanjutnya kita klik di bagian cell yang ingin kita ambil source-nya apabila sudah kita klik tombol enter kemudian kita klik tombol OK nah selanjutnya di bagian cell disini setiap kita klik akan muncul untuk menu drop down list misalkan untuk nama Andi ini tingkat kelas 1 nah untuk Adnan ini misalkan tingkat 3 untuk Bejo misalkan tingkat 5 nah disini akan lebih mempercepat pengisian nah demikian video tutorial tentang cara membuat drop down list pada lembar kerja Microsoft Excel mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih